Tapi lagi-lagi, saya melihat pertimbangan Ibu Mega kenapa menjatuhkan kuliah EPROMAK IMD. Ini adalah pertimbangan yang mengeplasikan lama panjang menurut saya. Selain itu pernah dijanjikan Ibu Mega melihat rekam jejak sempat terjang, rekod, yang sejauh ini tidak ada orang yang bisa menjadi pejabat dengan tiga kluster tersebut. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan paling paket pejabat yang paling lengkap dimanapun. Ada rekam jejak sebetulnya. Kofipa kan pernah menjadi kandiri dan pernah juga jadi kepala daerah. Tapi dikandiri kan belum pernah dalam pemberantasan korupsi. Persoalan Indonesia yang dibilang Bangitra Molana, itu adalah persoalan praktik tindak pidana korupsinya, penegakan hukum, dan pemerintahan yang bersih asumsi publik terhadap pemerintahan sekarang yang disperasannya cukup menganga. Ini juga keinginan Ibu Mega untuk mengangkat persoalan orang yang mengerti hukum. Yang memahami keahlian pakar di hukum, ada juga dia dianggap juga sosok yang religius. Karena kalau kita lihat pidato dia tadi itu, kan udah pakai puji syukur, setawat, gitu kan, kelihatan religiusnya juga dapat. Akarnya juga dapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!